Dokter, selain otak kita untuk berpikir, tetapi juga kita harus kreatif dengan otak kita. Kadang-kadang kita ini mau coba kreatif saat kondisi kita tertekan di rumah gak gampang. Kadang-kadang bahkan bukan menghasilkan yang kreatif atau produktif, tapi tambah kontradiktif di rumah. Nah, hang sama pasangan, suami istri, anak, orang tua, itu gak mudah. Gimana dok? Ya, memang keadaan hari-hari ini dalam masa-masa yang sulit ya, banyak orang merasakan dirinya di rumah tuh terutama dalam tekanan. Dan sulit buat happy atau bahagia. Tapi memang lewat program ini ya, Happy at Home, saya berharap Mirsa di rumah bisa tahu bahwa kita penting untuk tetap happy di rumah, Pak Tim. Kenapa? Karena saat kita happy, saat kita bahagia, otak kita akan mensekresikan hormon-hormon yang membantu kita untuk proses berpikir kreatif. Ini paling penting. Memang, oh gimana bisa happy saat keadaan penuh stres, tekanan seperti ini. Nah, ini memang seperti kita sama-sama tahu bahwa buat happy itu merupakan sebuah pilihan. Mungkin banyak keterbatasan di rumah, ya. 4L selalu lu lagi, lu lagi, lu lagi ya. Tapi gimana caranya buat kita mengambil keputusan buat tetap happy? Kayak tadi Pak Tim bilang, gak bisa liburan. Setelah aja TV belakangnya Bali, terus foto di belakang, di depan TV ya. Jadi serasa seperti di Bali. Nah, itu hal-hal yang memang harus diusahakan. Hari-hari ini di rumah, memang mengambil keputusan, mengambil langkah buat tetap bahagia. Itu akan membuat kita semakin kreatif, semakin produktif. Hormon seperti endorfin, ya. Hormon adrenalin, epinefrin, ya. Itu semua dikeluarkan untuk membantu kita bisa berpikir lebih keras, bahkan berpikir lebih kreatif. Jadi penting buat tetap happy sih, Pak. Kuncinya, Pak. Nonton happy at home, Pak. Dok, nutrisi apa untuk membuat otak kita lebih kreatif dan produktif? Nah, ini penting banget. Untuk nutrisi, ya, makanan ya hari-hari ini. Ternyata pakai masker bukan cuma saat kita keluar, Pak. Tapi pakai masker juga di rumah. Kenapa? Biar gak makan terus, Pak. Bahayanya adalah, kalau kita banyak makan di rumah, sebagian besar yang kita konsumsi itu yang sifatnya karbohidrat. Itu yang bahaya. Apalagi kalau di rumah tidak produktif untuk rajin olahraga. Itu akan membuat kita semakin PSBB, ya. Pelebaran sana, besar, besar, ya. Pelebaran sana-sini itu terjadi. Nah, gimana nutrisi yang bagus buat otak tetap efektif atau produktif? Tentunya saat ini rekomendasinya diet gizi seimbang. Artinya perhatikan porsi makanan yang kita konsumsi. Bukan semua karbohidrat, bukan semua untuk energi. Tapi perhatikan asupan protein. Ini juga sangat diperlukan. Terus kemudian asupan serat, buah-buahan. Karena vitamin, mineral, ya, itu proses yang baik untuk metabolisme tubuh, termasuk metabolisme otak kita. Dan terakhir lemak juga diperlukan. Nah, gizi seimbang akan membantu kita bisa berpikir kreatif, berpikir lebih optimal.